Halo, Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Yuk, yang belum ngopi, buat kopi dulu, biar lebih enjoy nontonnya. Oke, lanjut. Pengiriman rudal pencegat baru ke pangkalan sistem pertahanan rudal Terminal High Attitude Area, Amerika Serikat di Korea Selatan pada Kamis 28 Mei meningkatkan ketegangan dengan China. Beijing sejak dulu tegas menentang sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di Korea Selatan tersebut. Meski Seoul dan Washington selalu menekankan, sistem ini hanya untuk mengatasi ancaman rudal yang semakin meningkat dari Korea Utara. Mengutip kantor kurita Yun-Hep, Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Jumat 29 Mei, mengatakan pengiriman rudal pencegat baru ke pangkalan Amerika Serikat yang terletak di Seoul itu untuk mengalirkan rudal yang lama. Selain rudal, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyebutkan juga dikirim peralatan pembak listrik dan barang-barang lain yang akan digunakan untuk meningkatkan kondisi kehidupan pasukan yang ditempatkan di pangkalan itu. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan memastikan tidak ada peluncur tambahan yang dikirim ke pangkalan. USFK telah mengoperasikan 6 peluncur rudal pencegat di Seoul sejak 2017 lalu. Rudal baru itu berjenis sama dengan apa yang USFK operasikan saat ini, karena misinya adalah menggantikan rudal yang kandaluarsa. Jumat rudal baru persis sama dengan yang akan dikeluarkan dari pangkalan, kata pejabat itu kepada Yunheb. Penempatan rudal baru telah menjadi salah satu masalah paling sensitif bagi Korea Selatan. Masalahnya nih ya, China telah mengambil tindakan pembalasan ekonomi sebagai respon terhadap Seoul sebagai tuan rumah dari sistem pertahanan Amerika Serikat. Menjelang operasi pengiriman rudal baru ini, kami sepenuhnya menjelaskan kepada China tentang masalah ini dan meminta pengertiannya, kata pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan lainnya kepada Yunheb. Pejabat itu juga menegaskan, misi pengiriman rudal baru tersebut tidak ada hubungannya dengan rencana Amerika Serikat untuk menambah jumlah rudal peluncur baru mereka di Korea Selatan. Amerika berencana menambah tujuh peluncur rudal, dan termasuk satu di Chengdu dan peralatan pertahanan terkait yang mereka gunakan di seluruh dunia. Untuk itu, pemerintah Amerika Serikat meminta anggaran sebesar 1 miliar USD ke Kongres untuk tahun depan. USFK dalam pernyataan yang dikirim ke Yunheb mengatakan, nampah itu adalah untuk mempertahankan tingkat kesiapan pertempur yang tinggi, dan memberikan poster pertahanan gabungan yang kuat untuk mendukungi Korea Selatan terhadap segala ansamaan atau musuh. Nah, gimana nih bro? China nggak mau nih ya, Korea Selatan dijadikan markas pangkalan meter Amerika Serikat. Ya, maklum saja, sudah pastinya, dengan adanya pangkalan diksana, membuat China agak sedikit terkepung ya bro. Dan hal ini sangat menguntungkan pihak Amerika Serikat. Bagaimana komentar kalian? Silahkan kalian komen-komen sendiri di bawah. Oke, saya pamit undur diri. Salam tempur. Sub indo by broth3rmax